Sudarlun pasangan yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Islamic Center Loksmawe dalam beberapa tahun terakhir semakin ramai. Bahkan dalam satu hari hingga empat pasangan yang melaksanakan akad nikah di masjid terbesar di kota Loksmawe tersebut. Hal ini diakui Wakil Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Loksmawe Tengku Mukhtar Udin Karimudin. Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir jumlah pasangan yang akad nikahnya dilaksanakan di Masjid Agung Islamic Center terus meningkat. Tapi yang paling banyak menggelar akad nikah di Masjid Agung Islamic Center pada bulan Rajab, Syakban, tahun Ijriah. Terkait syarat belum melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Islamic Center, warga harus mendatangi Sekretariat UPTD Masjid Agung Islamic Center untuk menyerahkan data-data yang dibutuhkan. Seperti memberi nama kedua mempelai, nama orang tua kedua mempelai, nama yang menyerahkan dan menerima mahar, serta nama yang akan menjadi wali nikah. Itu satu bulan itu sampai berapa pasangan yang sekarang ini melakukan akad nikah? Jadi kurang 12 sampai 15 pasangan. 15 pasangan tiap bulannya. Satu hari itu bisa adakah sampai dua atau lebih pasangan yang menikah sih? Bahkan kadang-kadang sampai empat pasangan. Empat pasangan satu hari ya. Itu caranya bila ada masyarakat yang ingin keluarganya melaksanakan akad nikah di Islamic Center, itu bagaimana proses yang harus mereka lalui? Keluarga datang ke Sekretariat UPTD, mendaftar dan memberikan data-data yang diminta oleh UPTD, menyangkut dengan nama kedua mempelai, orang yang akan menyerahkan mahar dan menerima mahar, serta orang yang akan menjadi wali daripada pihak mempelai wanita. Terima kasih. Berarti siapa saja yang ingin melaksanakan akad nikah, kita siap menerima ya, memfasilitasi ya acara tersebut ya. Tungku boleh nama lengkapnya? Tungku Mokhtaruddin Karimuddin, SPDI MA. Sebagai wakil-wakil Imam Besar Masjid Agung Islami Center. Dari Loksemame, Saipul Bahri, Serambion TV.